Hai selamat pagi teman-teman Sekarang Puan mau ngajak teman-teman ke konveksi jaket, hoodie, training, dan kemeja Konveksi ini istimewa karena konveksi ini memasok barang-barang untuk ke toko dan distro-distro di kota Bandung Artinya kualitasnya bagus dan harganya miring karena langsung dari tangan pertama langsung dari konveksinya Yuk ikut Puan Yuk langsung cus diantar oleh sahabat Puan dan Atu Tepatnya ini landmarknya ada restoran atmosfer di Jalan Lengkong Di depannya ada gang masuk yang langsung menuju ke konveksinya Nah ini gangnya teman-teman Tapi karena mbak mobil, Puan dan teman Puan dan juga Atu Mengambil jalan lewat dari jalan sasak gantung yang dari arah kebon kelapanya Biar bisa parkir karena ini jalannya satu arah Ini dia gangnya kalau dari jalan sasak gantung nama jalannya gang sasak gantung satu Konveksi ini adalah langganan Atu suami Puan Kalau dulu lagi ada orderan jaket-jaket dari organisasinya organisasi olahraga Kualitasnya bagus Itu sebabnya orang tidak pernah kapok untuk order di sini Dan pelanggannya bukan hanya dari Bandung saja Juga dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia Ini dia rumahnya Sekarang kita lihat-lihat dulu dan nanti kita ngobrol langsung dengan ownernya Kang Asep Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Kang Asep Iya Waalaikumsalam Ini sibuk lagi ngerjain apa nih Kang? Training itu buat Buat pesanan Klo bola Katanya buat keluar negeri nih Kang? Iya buat Malaysia ke Malaysia Oh untuk ke Malaysia? Iya ya Jadi pelanggan-pelanggannya banyak dari luar Indonesia juga ya Kang ya? Iya ada juga sih Singapura juga Ini buat Singapura ada salah satunya buat Singapura Jadi lagi ngerjainnya untuk Malaysia dan Singapura ya Kang ya? Iya ya Kang ini akan spesialisasinya, konveksinya, bikin apa aja sih Kang? Iya spesialisasinya untuk jaket, setelan untuk planning, ada kemeja setelan untuk kantoran gitu Jadi jaket-jaketnya kebanyakan untuk yang sering sih di setelan yang di Bandung aja Untuk alma mater juga bisa, jaket foodie juga bisa Selama ini pemasarannya kemana aja sih Kang? Pemasarannya kebetulan kita udah punya pelanggan Jadi kita udah gak mau syaring sendiri Bu ya Jadi udah pada datang aja Soalnya kita kan udah lama juga dari bidang konveksi ini Bu Udah berapa tahun Kang? Udah berapa tahun Kang? Udah mungkin 25 tahun udah Waduh udah expert banget ya Tapi Kang nih, kalau seandainya ada teman-teman yang mau pesen Itu masih bisa Kang? Bisa aja bisa Masih bisa kita buka untuk pesanan mau jaket, mau setelan training, itu pun jaket foodie bisa aja Oh jadi selain pesenan yang udah tetap, Akang masih membuka juga orang-orang yang mau pesen? Iya masih bisa Nah Kang ini minimal ordernya nih, kalau pesen ke Akang, kalau jaket nih Iya Itu berapa minimalnya Kang? Minimalnya dua lusinan lah Oh dua lusin udah boleh? Boleh, boleh Kalau seandainya teman-teman punya brand sendiri Kang, boleh Kang? Boleh, boleh Kita kan mau pakai merek sendiri boleh Kalau kita mau bikinin mereknya juga bisa aja Dibordirin misalkan pakai logo, pakai sabron bisa Jadi kalau untuk kayak anak-anak mahasiswa yang bikinnya sekitar sekodi-dokodi juga udah boleh ya Kang ya? Masih bisa, bisa Nah Kang untuk bahan-bahannya ini dari apa aja sih Kang yang biasa Kang kerjakan? Kebanyakan kalau untuk jaket mah ya kita pakainya dari ada jenis polister dari prasit aja Raslan kayak gitu Kecuali kalau untuk setelan training ya ada yang pakai plis, ada yang pakai adidas bahannya gitu kan Jadi sebenarnya bisa sesuai pesanan yang order ya Kang? Ya, gimana permintaan aja Dia mau pakai bahan apa Nah Kang, boleh nggak ngasih tahu bocoran harganya contoh-contohnya nih Kang? Ya Kalau misalnya teman-teman mau bikin jaket yang kayak kuning yang lagi dibikin ini Ya Itu harganya berapa Kang? Dan minimal ordernya berapa Kang? Yang ini setelan training kita jual kisaran dari 190 sampai 230 gimana desain sablon atau bordirnya gitu kan Jadi udah full dengan bordir dan sablon juga ya Kang ya? Ya udah full soal itu Boleh tahu Kang kisaran harganya dari berapa ke berapa? Berapa yang paling murah dan berapa yang paling tinggi Kang? Kalau untuk jaket aja kisaran paling murah ya sekitar 75 ribu juga udah bisa dapet Ya kalau yang lebih mahal ya gimana aksesori sama bahannya juga ada sampai 200 ribu juga ada Kalau yang paling murah 75 ribu itu dari bahan apa sih Kang? Itu bahan marasitipis kayak buat jogging aja gitu kan Buat jogging hoodie jogging buat ya untuk olahraga Ada contoh yang 75 ribu itu Kang? Oh kebetulan ada ini kayak gini aja buat ya buat kayak jogging buat olahraga Gini kan satu lapis aja jadi yang paling murah ini kayak gini aja Ini kalau di harga pasaran kalau udah masuk toko berapa Kang ya? Kalau di toko ya mungkin kalau udah punya merek sendiri udah di atas 150 ribu ya Jadi masih bisa buat bisnis lagi ya gede juga lumayan kan ya? Kalau udah punya merek sendiri kan bisa mungkin bisa lebih mahal Jadi follow saja Kemudian kan pelanggan kita dari distro ada di mall juga ada Buat mall juga ada Kita di Bandung aja Om jadi banyak kan distro yang di Bandung ini banyaknya dapat dari Akang juga ya? Iya sebagian aja sebagian masih ada Jadi menerima untuk distro-distro juga ya? Nah untuk model Kang itu gimana biasanya modalnya Akang tawarin atau orang-orang desain sendiri Kang? Kalau distro biasanya udah punya gambar sendiri Ya spesifikasi bahan sama apa ya langsung langsung dikasih kita yang ngerjain gitu kan Jadi kalau kita kasih hanya gambarnya aja bisa Kang? Bisa Cuma gambar aja biar bisa Nanti kita bikin sampelnya aja dulu kan udah cocok atau enggak kan gitu kan Itu Kang proses pembuatannya kalau misalnya pesannya satu kodi Kang itu bisa berapa lama Kang? Ya paling cepat seminggu lah paling kalahnya dua minggu tergantung kita ada kerjaan atau enggak kan gitu Kang ini soal kualitasnya gimana sih Kang? Ya kalau soal kualitas kita pernah bikin gitu untuk event-event besar ya Ya yang paling besar mungkin saat peluncuran pesawat N250 untuk Pak HBG itu ya Oh bikinnya disini ya Kang? Iya kita pernah bikin juga disitu Wah keren ya Buat peluncuran waktu itu Bikin berapa banyak waktu itu Kang? Itu banyak juga sekitar hampir seribu pesannya Itu untuk dibagikan ketamu atau gimana Kang? Iya para menteri sama karyawan staff semuanya Oh jadi para menteri juga udah pernah pakai produk A Kang ya? Iya untuk presiden juga sama Pak Jaman Pak Soeharto Oh bikin juga dari sini ya? Iya Wah keren banget ya berarti kualitasnya memang oke nih Kang ya? Iya betul Oke jadi teman-teman yang butuh jaket kualitas distro Tapi harganya bener langsung dari tangan pertama langsung ke Kang Asep aja Kang ya? Iya betul Masih nerima kan Kang? Masih masih silatkan Kalau mau pesan boleh aja langsung datang aja Bisa langsung datang? Atau boleh janjian dulu? Boleh boleh Ke WA nya Kang Asep ya? Iya boleh Nanti WA Kang Asep Puan Simpan di deskripsi ya teman-teman ya? Klik aja tanda panah di sebelah judul video ini Kang Asep non pesan ya? Iya sama-sama Sudah mengganggu nih Semoga lancar terus Iya amin Assalamualaikum Kang Iya boleh tanda panah di sebelah kanan Terima kasih.